Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Dalam kesempatan kali ini kita akan Melakukan sebuah perjalanan dengan menggunakan armada bus SR3 panorama Dari ACFM, disini untuk mesinnya menggunakan Mercy 1626 Dan untuk liverynya ini menggunakan Livery Boost New San Dika Untuk modnya seperti biasa dari ACFM Itu statusnya adalah Cell Dan untuk liverynya ini saya dapatkan dari grup ya Yaitu dari Masar Dika Nah buat teman-teman yang baru bergabung Selamat bergabung Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke teman-teman, disini kita menggunakan SR3 HDE Namun yang non-ultimate teman-teman Karena saya punyanya yang non-ultimate Jadi kita pakai yang non-ultimate saja ya Untuk HD ultimate dan juga non-ultimate itu bedanya tipis Karena disini untuk interiornya Semuanya menggunakan ultimate semua ya Jadi untuk eksteriornya bedanya cuma di bagian nutnya saja Nut itu lekukan yang ada di bagian samping bodi Itu berbeda teman-teman Untuk velgnya menggunakan Alcoa dan ini varian yang non-ACC ya Jadi hanya ada kepet di bagian belakang saja Jadi seperti ini Karena ini belum di update di busit versi 4 ke atas ya Itu jadi interiornya masih bisa kotor ya teman-teman Jadi ya karena belum ada update-an Jadi masih bisa kotor teman-teman Oke kita jalan ya sambil kita bercerita-cerita Nah bagi teman-teman jika bertanya Apakah mod ini masih open atau tidak Itu bisa teman-teman tanyakan kepada admin dari ACKFM ya Bisa teman-teman tanyakan sendiri Karena untuk mod ini sudah lumayan lama ya Entah sudah ada setahun atau belum Saya juga lupa ya Dan karena sudah lama Jadi kadang modnya itu ready atau tidaknya Saya juga kurang tahu teman-teman Karena mod ini kan belum ada update-an ke versi yang terbaru ya Untuk mod yang versi terbaru Yang ada ini seperti XHD SR3 yang Ultimate R Tronton maupun non Tronton Lalu ada jet boost 5 series Mulai dari yang Tronton XHD single gas dan juga double gas Lalu ada juga yang body max term term ya Itu sudah menggunakan model yang terbaru Namun kalau yang lainnya itu Belum ada ya teman-teman Jadi untuk masalah update-an Itu bisa teman-teman tanyakan sendiri ya Kepada pihak ASKFM gitu ya Oke ini lampu merah ya Karena ini kita terhalang Jadi tidak bisa langsung aja Ya sekali-kali kita di game itu Juga mematuhi peraturan gitu ya Ya nggak apa-apa ya Tuh jadi seperti ini untuk bodinya Kalau pakai livery Nusantica itu Itu kesannya gimana ya Kayak kesannya cakep gitu ya Tuh bisa teman-teman lihat Kayak kesannya sporty gitu ya Keren loh Apalagi kalau Yang body apa ya itu Oh ya yang New Armada Itu kan ada ya dari MS Antica Itu keren banget loh itu MS Antica tau Saya ala ya Saya lupa Pokoknya itu liverynya keren banget itu Apalagi body SR3 Wah cakep banget ya Walaupun akap Namun cakep bener ini Bodinya ini Tuh Alcoa untuk velgnya Terus sudah dipelengkapi dengan power window Jadi tangga tambah cakep ya Namun kalau kesukaan saya itu Malah yang non power window ya Namun sayangnya untuk Non power window itu Tersedianya hanya untuk yang Ini ya Non HDE Jadi HDE itu semua Pakai power window teman-teman Untuk HDE itu adalah E nya itu Eropa ya Jadi untuk Model pilar A Atau kata depan itu Tegaknya Lurus ya Kalau Non HDE itu Agak melengkung Seperti Panorama yang SR2 Maupun yang SR3 Awal-awal gitu ya Jadi seperti itu teman-teman Kalau ini kan Bener-bener kayak Mengkotak gitu ya Tuh kak cowok kebener ini Apalagi kalau ada ultimate R Nah semoga aja Ada ultimate R gitu ya Tinggal ubah Bagian Vogue clamp itu udah Cakep bener nanti Walaupun nanti sasisnya Hino RM Namun kan gak apa-apa gitu ya Namun kalau saya Itu lebih suka Model kisi-kisi grill mesin belakangnya Dari SR3 yang Non ultimate R Ini keren banget loh Kalau yang Apa ya Ultimate R itu Kayak terlalu banyak kisi-kisi gitu ya Kalau gini kan Minimalisnya Kerasa ya teman-teman Tuh bisa Teman-teman lihat Keren ya Namun kalau depannya Saya lebih suka dengan Ultimate R ya Karena lebih Apa ya Lebih Manis gitu ya Kalau ini kan Garang ya Untuk model Designnya gitu ya Dan juga Untuk model Kacanya Saya lebih Suka kaca yang Seperti di Samping kiri ya Kalau Samping kanan ini Gimana ya Masalah selera juga ya Untuk power window ini Mungkin ada yang Suka Ada juga yang Kurang suka Gitu ya Kalau saya Lebih suka yang Biasa sih Teman-teman Untuk speednya Ini Speed standar ya Untuk Jaman dulu Dan Untuk Suspensinya Masih menggunakan Suspensi Jetboost 3 series ya Tidak yang Agak lembut gitu Untuk suspensinya Jadi untuk Bodinya Ini Tidak Limbung Teman-teman Kalau Bodi terlalu Lembut itu Malah jadinya Terlalu Limbung Jadi Teman-teman Tinggal Pilih Yang mana Enak yang Empuk Namun Rasanya Kadang Limbung Atau yang Kayak Gini ya Yang Ante Limbung Seperti ini Teman-teman Ini kita Akan Cari tempat Pemberhentian Kita Cari Dulu Dimana Oke Kita Berhenti Disini Aja Biar Durasinya Enggak Terlalu Panjang Terima kasih Banyak Yang Udah Menonton Sampai Akhir Kurang Lebih Naman Maaf Akhir Kata Saya Fabri Jep Tian Channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Buzit Mania